Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khadir, Nabi Khadir, Nabi Khadir ya, sampai sekarang masih hidup, apakah itu benar? Benar ada yang mengatakan dibikin, tapi itu tidak benar, itu tidak benar, dan ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, bahwasannya Nabi SAW, telah pernah kita jelaskan, kalau tidak salah disini juga, ya, Nabi menjelaskan bahwasannya, tidak akan ala ra' si mi'at sanah, setelah seratus tahun tidak ada yang hidup orang di atas muka bumi ini. Nabi pernah mengucapkan hal tersebut, setelah sholat isya, Nabi mengatakan, setelah seratus tahun tidak ada orang lagi hidup setelah ini. Oleh karena para sahabat yang paling tertua adalah yang seratus tahun setelah Nabi mengucapkan hadith tersebut. Karena semua manusia akan meninggal setelah seratus tahun. Seadanya Khadir masih hidup di zaman Nabi, setelah seratus tahun dia akan meninggal setelah itu, paham? Dan kemungkinan besar tidak, kalau seadanya Nabi Khadir hidup di zaman Nabi, ngapain dia tidak ketemu Nabi SAW? Padahal Allah telah mengambil sumpah dari para ambiya, kalian akan menolong Nabi Muhammad, kalau kalian bertemu dengan Nabi Muhammad, harus tolong Nabi Muhammad. Nabi Khadir ternyata tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Seadanya dia hidup di zaman Nabi Muhammad, dia akan datang menunggu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak pernah bercerita bertemu dengan Nabi Khadir. Semua Nabi cerita tentang Nabi Khadir tentang masa lalu. Tentang masa lalu, Nabi tidak berkata, dan dia ada sekarang. Tidak pernah ngomong begitu. Kemudian kalau Nabi Khadir masih hidup, sekarang juga faedahnya. Harusnya dia keluar, kemudian dia ajak kaum muslimin, dia ajar ilmu kepada kaum muslimin. Ngapain dia sembunyikan ilmu kalau dia hidup sampai zaman sekarang? Oh, Ustaz dia bertemu dengan guru saya. Ketemu dengan gurumu, gurumu kenapa ditemui sama Khadir? Ada masalah apa? Ketemu dengan ini sih. Akhirnya banyak orang ngaku, ini bacaan dari Nabi Khadir. Sekarang guru NTI ketemu dengan Nabi Khadir. Dia tahu gak itu dia pastikan Nabi Khadir? Bukankah syaitan bisa mengaku Nabi Khadir? Bisa atau tidak? Bisa. Dari mana dia tahu ciri-ciri Nabi Khadir? Kalau Nabi Muhammad SAW, kita tahu ciri-cirinya. Nabi berkata, Seorang belajar tentang sifat fisik Nabi SAW untuk mencocokkan ini, Muhammad SAW atau bukan? Oleh karena di zaman para sahabat, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, kata sahabat tersebut, Sifatkanlah orang yang kau lihat dalam mimpimu. Kalau disifatkan sesuai dengan Nabi, itulah Nabi SAW. Kalau bukan, berarti bukan Nabi SAW. Nah sekarang, Orang mengaku ketemu dengan Nabi Khadir. Dari mana dia tahu itu Nabi Khadir? Apakah Nabi pernah menjelaskan Khadir cirinya begini-begini-begini sehingga bisa dia cocokkan? Tidak bisa. Maka tidak mungkin itu, tidak bisa dipastikan itu Nabi Khadir. Karena iblis, syaitan juga bisa mengaku sebagai Nabi Khadir. Dan saya katakan tadi, apa fungsinya Nabi Khadir hidup sampai sekarang? Dan dia tidak memberi sumbangsi kepada Islam sama sekali. Apa fungsinya? Apa fungsinya Allah menghidupkan ini sampai zaman? Zaman sekarang. Apa fungsinya? Dia tidak ketemu Nabi Muhammad SAW, sekarang tidak ada peran. Tidak bertemu dengan Raja Salman misalnya, atau Presiden Pak Jokowi, Hafidahullah SAW. Atau ketemu dengan Presiden Komuslimin yang lainnya, untuk beri masukan. Apa fungsinya dia hidup zaman sekarang? Hanya untuk ketemu pemimpin Tariqot ini, pemimpin Tariqot ini, apa bedanya?